Bagi kamu yang hobi hunting kuliner unik, ada rekomendasi es krim yang tak biasa. Selain ragam menu kreasi, ada juga sajian es krim bakar aneka rasa. Seperti apa bentuknya? Yuk kita simak berikut ini. Yang manis-manis, ada yang segar atau creamy. Buah, susu, madu, hingga herba pun cocok jadi bahan pembuatnya. Pokoknya rasanya beragam deh. Apalagi kalau bukan aiskrim. Makanan kegemeran semua umur yang tak lekang oleh zaman. Nah makanya penjualnya pun harus terus berinovasi. Contohnya yang dilakukan marmelo aiskrim ini. Aiskrimnya dibalut dengan marshmallow bakar. Huuuh cihuy! Jadi pionir aiskrim bakar pertama di Indonesia loh. Untuk di Indonesia sendiri, kita kan ini pertama marshmallow, terus dalamnya ada es krim. Terus kalau ke zaman sekarang ini kan makanan tuh gak cuman enak. Jadi harus instagramable. Kita buat inovasi baru. Gak cuman main di rasa doang. Mau tau komposisinya? Aiskrimnya terdiri dari 60% aiskrim dan 40% marshmallow. Varian rasanya juga ada banyak. Green tea ada. Coklat, keju, vanila, tiramisu, atau stroberi. Bedanya dengan aiskrim biasa, kalau ini aiskrimnya dipadatkan dan dicetak. Lalu dipotong. Setelah itu, balut dengan marshmallow dan dibakar marshmelownya. Wuh, lapor mata rasanya semuanya mau dibeli karena memang tampilannya menarik banget ya warna-warni dan varian rasanya juga banyak. Kalau biasanya aiskrim itu langsung dijilat atau dipakai sendok ya makannya. Tapi kalau yang di sini aiskrimnya dibalut marshmallow yang dibakar, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Ayo, langsung cobain aja yuk. Udah cobain beberapa varian rasa. Dan rasanya ini enak, seger, gak terlalu manis. Walaupun aiskrimnya ini udah manis, terus marshmelownya juga manis. Ditambah topping dan sausnya manis, tapi pas udah dimakan ternyata rasanya gak kemanisan dan gak buat enak. Harganya mulai dari 20 sampai 25 ribu rupiah. Hmm, pantesan. Kedai aiskrim ini buka di Kota Gudeg sejak Mei 2017 lalu. Lokasinya di Adventure Jogja City Mall, Sleman, Yogyakarta. Alisa Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.